Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan nama saya Muhammad Rifqi dari Prodi Teknik Informatika 2017 Universitas Mulawarman. Kali ini saya akan membagikan tips cara untuk memotret galaksi Bimasakti atau Milky Way. Hal pertama yang harus kalian tahu adalah, kalian harus mengetahui letak galaksi Bimasakti itu atau Milky Way di mana. Kalian bisa menggunakan aplikasi bernama Stellarium untuk mensimulasikan saat kapan dan berada di mana galaksi Bimasakti yang ingin kita potret. Nah, ini keadaan ketika saya memotret pada tanggal 4 Juni sekitar jam 3. Memang masih ada bulan, tetapi saya kira tidak terlalu mengganggu. Mungkin kalau tidak ada bulan fotonya bisa terlihat lebih jelas. Nah, setelah saya lihat posisinya ada di barat daya, lalu saya tes memotret ke arah sana. Tetapi saya lebih sering mencari Milky Way dengan melihat trasi bintang skorpion. Dan hal yang kedua, pastikan cuaca di tempat kalian itu cerah, tidak berawan sedikitpun. Hal selanjutnya adalah, kalian harus memotret di keadaan yang gelap seperti di pantai atau gunung yang tidak ada cahaya sedikitpun. Selanjutnya, kalian harus menggunakan tripod agar foto yang dihasilkan tidak goyang. Kalau begitu, langsung saja saya perhatikan cara memotretnya. Oke, jadi disini settingan kamera saya, memakai aperture 1.8 atau yang terbesar di lensa kalian, lalu fokus infinity. Cara mengetahui fokus infinity, coba saja zoom lensa kalian ke objek yang terjauh, lalu fokuskan ke objek tersebut. Shutter speed saya memakai 4 detik dan ISO 1000. Dan tentu saja settingan kamera kalian harus disesuaikan dengan kondisi saat kalian memotret. Lalu kita memotret menggunakan timer agar foto yang dihasilkan tidak goyang. Nah, beginilah hasil foto yang kita potret malam ini. Jadi untuk memotret bima sakti ini, kita harus sering-sering mencoba memotret dan juga kita harus mengetahui segitiga eksposur itu apa. Pastikan juga ekstensi foto memakai RAW, bukan JPEG. Pemakaian RAW disini ditujukan agar foto yang dihasilkan menyimpan lebih banyak data dari foto yang kita tangkap. Sedangkan JPEG adalah foto yang datanya telah terkompresi. Nah, saatnya kita mengedit fotonya agar bisa dilihat. Sebelumnya, saya telah memberitahu untuk memotret menggunakan ekstensi RAW. Disini saya sudah ada dua file, yaitu ekstensi RAW dengan JPEG. Langsung saja kita edit dan kita lihat apa bedanya. Disini saya menggunakan treatment yang sama untuk kedua foto ini. Untuk mengedit foto Milky Way, saya biasanya menaikkan DHS agar Milky Way-nya terlihat. Nah, disini saya sudah menaikkan DHS untuk kedua foto. Untuk saat ini, sudah sangat terlihat perbedaan dari kedua hasil foto tersebut. Bisa dilihat dari histogram kedua foto tersebut. Warna yang dihasilkan dari kedua ekstensi di foto yang sama terlihat berbeda. Oke, kalau begitu langsung saja saya edit fotonya. Untuk mengedit foto Milky Way, saya biasanya hanya menyesuaikan warna dengan gambar yang biasa saya lihat di Google atau di Instagram. Bisa dilihat, di bagian kanan bawah foto ini terlihat lebih terang. Ini karena tempat saya memotret yang kurang gelap. Tapi kita bisa mengeditnya di Lightroom ini agar terlihat menyatu. Bisa kita lihat disini, foto yang kita hasilkan terlihat berbintik. Itu karena kita menggunakan ISO yang lumayan tinggi. Oke, kali ini saya mencoba untuk meng-copy hasil editan saya di foto yang berekstensi RAW Untuk diaplikasikan ke foto yang berekstensi JPEG. Bisa dilihat disini, gambar yang dihasilkan oleh foto yang berekstensi JPEG bisa dibilang terlihat lebih miskin warna dibandingkan foto yang berekstensi RAW. Dan kawan-kawan, ini adalah hasil akhir dari foto yang kita tangkap melemah ini. Gimana? Bagus nggak? Nah, begitu tips dan triknya untuk memotret Galaxy Bima Sakti atau Milky Way. Sekian dari saya, Mohamed Tripky. Terima kasih. Terima kasih.